Kita ke informasi lainnya, Pemirsa, Partai Perindo terus mendukung pembangunan masyarakat dengan semakin mematangkan strategi. Salah satu-satunya dengan berbagai kegiatan yang digelar di berbagai daerah. Setelah dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum, Partai Perindo terus mematangkan strategi agar semakin dikenal masyarakat dengan melaksanakan rapat konsolidasi di tingkat daerah dan menjalankan program-program yang pro rakyat. Di Indramayu, Jawa Barat, DPD Partai Perindo Indramayu menggelar rapat konsolidasi agar partai mampu mendulang suara yang cukup banyak di pemilu 2019. Dalam rapat tersebut, Ketua DPW Perindo, Jawa Barat, Ade Wardana meminta agar para kader Perindo fokus melakukan pendekatan ke masyarakat untuk mensosialisasikan visi dan misi partai. Mulai melakukan pemetaan agenda-agenda konsolidasi partai untuk kesiapan Pilgub Jawa Barat dan untuk memenangkan Partai Perindo pada saat momentum pemilu 2019. Di Tangerang, Banten, sayap partai Kartini Perindo melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan beras gratis kepada 250 warga Ciputan Tangerang Selatan. Beras gratis ini diharapkan dapat meringankan beban warga di tengah himpitan ekonomi. Kita tentunya mengutamakan wanita-wanita yang jompo dan orang-orang yang berhak menerimanya. Karena kita tahu sekarang kebutuhan beras sedang lonjak naik. Jaya, lonjak kerja. Kan jadi bagi rakyat yang miskin. Dengan beragam kegiatan dan program partai di berbagai daerah, Partai Perindo semakin memantapkan langkahnya menuju pemilihan umum 2019. Tima News melaporkan. Terima kasih telah menonton!